Sebuah video berdurasi 2 menit yang menampilkan bentrokan antara anggota Polres Kota Tual dan Brimob Polda Maluku viral di media sosial. Insiden yang terjadi pada minggu tanggal 28 Juli ini berlangsung di jalan utama Kota Tual. Menurut informasi yang dihimpun, bentrokan tersebut dipicu oleh kesalahpahaman antara anggota Brimob dan Polres Tual saat melakukan razia kendaraan. Kejadian ini membuat suasana Kota Tual mencekam lantaran kedua pihak terlibat bentrokan dengan menggunakan senjata api hingga terdengar rentetan tembakan. Kabit Humas Polda Maluku, Kombes Pol Aris Aminullah, mengkonfirmasi keaslian video yang beredar di masyarakat. Ia menyatakan bahwa bentrokan tersebut terjadi di dekat Polres Tual pada minggu malam. Aris menjelaskan bahwa insiden ini berawal dari cekcok saat razia kendaraan bermotor oleh anggota polantas Polres Tual pada Jumat tanggal 26 Juli. Saat itu, pimpinan kedua institusi sudah melakukan mediasi untuk meredakan situasi. Aris menambahkan bahwa penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti bentrokan antara sesama anggota polisi tersebut. Di sisi lain, Kapoles Kota Tual AKBP Adrian Tuhuk memastikan bahwa situasi di Kota Tual saat ini sudah kondusif dan terkendali. Anggota polisi yang terlibat bentrokan berhasil dibubarkan.